Erupsi Gunung Semeru menyisakan duka bagi warga terdampak. Dua kali dihantam erupsi Gunung Semeru selama 2021, warga Dusun Umbulan Lumajang alami trauma karena kembali kehilangan rumah dan lahan pertanian. Beginilah kondisi RT10, Dusun Umbulan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, usai diterjang lahar dingin erupsi Gunung Semeru. Sebanyak 90 kepala keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggal karena rusak akibat dihantam lahar dingin. Bahkan warga trauma karena dusun dan lahan pertanian mereka rusak dan untuk kedua kalinya dalam satu tahun ini. Sebelumnya, dusun ini pertama kali diterjang erupsi Gunung Semeru 17 Januari lalu. Seperti yang dialami Sulaiman ini, berhektar-hektar sawah padi, kebun cabai dan juga palawija kini menjadi sungai pasir dan batu. Begitu pula rumahnya yang ditempati istri dan keempat anaknya, kini ambruk dan terendam pasir vulkanik. Mereka pun terpaksa mengungsi. Kini Sulaiman dan warga lainnya hanya berharap segera direlokasi oleh pemerintah ke lokasi yang lebih aman. Dari Kabupaten Lumajang, Denny Irwansyah, AINews melaporkan.